Intro Universitas Pendidikan Ganesa merayakan Bias Natalis ke-27. Pembukaannya berlangsung 8 Januari dan puncaknya 16 Januari 2020. Melalui mumiton ini, sivitas akademika diajak bersinergi dalam harmoni untuk mewujudkan undiksa semakin unggul. Perayaan ini diisi berbagai jenis kegiatan seni dan olahraga. Selain itu ada pula bidang akademik berupa orasi ilmiah, pengukuhan tiga profesor, dan berbagai jenis lomba. Rektor undiksa, profesor Dr. Inyoman Jampel MPD dalam sambutannya menyampaikan, di tengah usia perguruan tinggi yang terbilang muda, sudah banyak perubahan yang mendasar terjadi. Mulai dari akademik yang penuh dengan prestasi, sampai pada lingkungan yang nyaman dan penuh keharmonisan. Kemajuan ini dinilai tidak lepas dari dukungan seluruh sivitas akademika. Kita lepas bersama, oke, satu, dua, tiga. Undiksa telah mengusung visi sebagai Universitas Unggul Berlandaskan Falsapah Trihita Karana di Asia pada tahun 2045. Oleh sebab itu, Rektor Jampel meminta, upaya untuk meningkatkan kualitas harus terus dilakukan. Pada jabatannya sebagai Rektor pada periode 2019-2023, diinginkan undiksa bisa bergerak lebih cepat dan bisa semakin unggul. Diakini dengan kerja keras dan kebersamaan yang telah dibangun, cita-cita itu dapat diwujudkan. Perubahan juga perlu dilakukan untuk menjawab segala tuntutan dan tantangan di era disrupsi teknologi, era revolusi industri 4.0. Sebagai sebuah institusi akademik, kemunculan prestasi baik tingkat nasional dan internasional terus digenjot. Hal ini diimbangi dengan pembinaan yang semakin maksimal. Kita introspeksi diri dan harus kita tingkatkan kebersamaan kita. Karena dengan kebersamaan kita bisa mencapai prestasi-prestasinya. Baik prestasi akademiknya, non-akademiknya, dan juga yang lainnya. Karena apa? Karena di awal saya menjadi Rektor ini yang saya tetapkan pertama adalah penyempurnaan rata kelola, atau pembangunan rata kelola dan kebersamaan. Dengan kebersamaan itulah akhirnya kita sekarang undisai itu sudah sejajar dengan perguruan tinggi yang lainnya di Indonesia. Dalam artian kita sudah sama-sama umul, sama-sama sudah memiliki akademiknya dengan status sempurna, doa. Nah oleh karena itu ini yang harus kita perlahankan, itu diawali dengan kebersamaan. Di samping itu juga dengan kebersamaan kita menetapkan sebagai daun publikasi kan. Nah kita sudah mencapai prestasi publikasi yang luar biasa ya. Kalau dari segi berbeda artikel dalam guna internasional berhubungan, kita ringkir 15 nasional dari persentase. Universitas negeri terbesar di Bali Utara ini sudah menyandang status akreditasi A. Hal yang sama juga berhasil beraih 9 program studi, yaitu program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, program studi pendidikan matematika, program studi pendidikan geografi, program studi PPKN, program studi pendidikan sejarah, program studi PGSD, program studi teknologi pendidikan, program studi D3 Akutansi, dan program studi S2 Penelitian Evaluasi Pendidikan. Prodi lain didesak untuk segera menyusul. Pada kesempatan itu, Rektor Jampel juga membicarakan lebih spesifik terkait target pada tahun 2020. Diinginkan Undiksa, diinginkan kegiatan internasional semakin banyak untuk memberikan international experience kepada seluruh sivitas akademika Undiksa, baik melalui program Student Exchange maupun Faculty Exchange. Salah satu program unggulan yang akan digulirkan yaitu First Track Program atau Double Degree Program. Program tersebut bekerja sama dengan Mingji University of Technology Taiwan. Humas Undiksa melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.